Nah yang pertama kitabu akidati ahli sunnah Membicarakan tentang bagaimana akidah Keyakinan yang diyakini oleh madhab ahli sunnah Nah ini kewajiban pertama bagi seorang muslim untuk mengetahuinya Bagaimana keyakinan itu yang keyakinannya dibenarkan oleh madhab ahli sunnah wal jamaah Apabila Allah menghandaki orang ini beruntung Artinya orang ini dikehandaki Allah min ahlil jannah Pasti Allah berikan dia ilmu Allah berikan dia ilmu Allah menghandaki orang ini ahli syakawah, ahli neraka Allah cegah ilmu kepadanya Sehingga hidupnya tanpa ada ilmu Jikalau tidak ada ulama Jadilah manusia itu seperti binatang Para ulama itu dengan mengajarkan ilmunya Mereka mengeluarkan manusia dari batas kebinatangan kepada batas kemanusiaan Keterangan ilmu yang belajarnya itu pardu'ain Ilmu ada yang sunnah belajar Ada ilmu yang pardu'kibayah Ada ilmu yang wajib'ain Artinya kalau di rumah itu ada lima orang Kelima-limanya wajib belajar Pardu'ain Kala Rasulullah SAW talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin Menuntut ilmu itu pardu'ain atas tiap-tiap muslim Ilmu yang mana? Pamin huma yudraku bihit tawahid Ilmu yang diperdapati dengannya tawahid Ilmu tentang akidah Nah ini tiap orang mesti tahu Apa arti wujud Apa arti kidam Apa arti baka Apa artinya wahda niat Nah ini masing-masing orang Mesti belajar Dan diketahui dengan ilmu itu tentang zat Allah dan sifatnya Wa minhuma tu'arapu bihila ibadatu wal halalu wal haram Ilmu tentang ibadat Rukun wudu berapa? Tiap-tiap orang wajib mengetahui Rukun sembahyang berapa? Masing-masing orang wajib tahu Halal dan haram Wa ma yahrumu minal mu'amalat Wa ma yahillu Pekerjaan-pekerjaan apa yang haram Pekerjaan apa yang halal Ini perdoa ini Wa minhuma tu'alamu bihi ahwadul kalbi Dan sebagian ilmu lagi yang diketahui dengannya Keadaan-keadaan hati Ma yuhmadu minha Yang dipuji daripada keadaan hati Kasabri Ini wajib juga Kita wajib tahu Sabar itu apa Nengaran sabar itu macam apa Ini para doain Karena setiap orang itu dalam hidup Pasti akan menjumpai musibah Baik dirinya Baik hartanya Baik keluarganya Nah Sabar itu para doain Wasyukri Syukur Syukur itu macam apa Parduain juga belajar ini Karena bila kita kata syukur Allah akan menyiksa kita Berarti wajib Syukur itu Apa syukur itu Bagaimana syukur itu Nah ini wajib belajar Dengki Dengki Sampai dimana dengki ini yang diharamkan Sampai dimana dengki ini yang membuat kita dosa besar Macam apa dengki yang batasnya dibolehkan Nah itu semua ilmu-ilmu itu Parduain Belajarnya Dendam Dendam itu macam ini Macam apa supaya jangan dendam Itu ada ilmunya Nah mempelajari itu Parduain Kata syihil mu'taqadat Seperti Parduain pula Membujurakan Membenarakan Yaatikat Yaatikat kita Walak ibadati Ibadat-ibadat kita Wal mu'amalat Dan mu'amalah kita Nah pengetahuan tentang itu Adalah kewajiban Bagi setiap muslim Untuk mempelajarinya Nah yang pertama Kitabu akidati ahli sunnah Membicarakan tentang Bagaimana Akidah Keyakinan Yang diyakini Oleh madhab ahlu sunnah Nah ini kewajiban pertama Bagi seorang muslim Untuk mengetahuinya Bagaimana Keyakinan itu Yang keyakinannya Dibenarkan oleh madhab ahlu sunnah Wal jamaah Musik 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 Musik